Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Gapura undegi samata Hari ini spesial banget nih di podcast kita kali ini Saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber Dia adalah pakar Adiwiata sekolah Kita sambut Bu Hajar Dini Hendrawati Selamat datang, Waalaikumsalam Umi Saya manggilnya Umi aja ya karena udah terbiasa gitu ya Manggil Umi dari zaman dulu ya Karena saya muridnya Umi juga ya disini gitu Dan sekarang menjadi partner kerja kita Oke Umi Disini Umi akan menjelaskan masalah Adiwiata Nah mungkin Siswa-siswa kita nih udah pada tau ya Umi ya Adiwiata-Adiwiata udah sering denger gitu ya Tentang Adiwiata Tapi mungkin pengertian Adiwiatanya sendiri Mereka belum paham gitu maksudnya apa gitu kan Mungkin yang mereka tau paling cuma suruh bersih-bersih gitu ya Miya Nah kalau misalnya saya cari tau di Google juga nih ya Tentang Adiwiata itu kan disitu adalah nama program pendidikan lingkungan hidup katanya ya Kalau nggak percaya cek aja di Google ya Adiwiata gitu kan Nah untuk lebih jelasnya nih Mi Adiwiata itu sebenernya apa sih Mi gitu Mungkin takutnya yang lain pada bingung gitu Mi tentang Adiwiata Coba deh Mi dijelaskan Jadi begini ya Saya pengennya Nangika aja ya Iya Emang murid juga Walaupun biar sudah menjadi guru juga Nah disini untuk Adiwiata di SMA Negeri 2 Pandeglang Ini cikal bakalnya dari tahun 2014 2014 Iya Tanggal 22 September Oke Disitu datanglah seorang siswa kelas 10 Namanya Ahmad Irfan Rifani Ini mengatakan Bu ini lingkungan sekolah kita kok kotor ya Apa nggak ada upaya untuk bersih-bersih gitu lingkungannya Oh harusnya bagaimana begitu Akhirnya saya bertanya Untuk memancing Ternyata dia responnya bagus Bagaimana kalau kita membentuk Adiwiata Wow kamu tahu Adiwiata Tau Bu Karena sebelumnya memang dia sekolahnya di MTS Oh gitu Sudah ada Adiwiata Oh baiklah Kita bentuk sekarang saja Mulai ada gerakan Akhirnya dimulailah Gerakan itu dinamakan Green School Community Bahkan Irfan itu sudah mencetuskan Dan Ajis ya Dua-duanya dengan Ajis Soviet itu Untuk membentuk Bank Cerdas Wah apa tuh Mi Bank Cerdas itu adalah ternyata Bank Sampah Sekarang itu ya Oh Bank Cerdas Bank Cerdas itu ya Jadi sudah bisa untuk memilah sampah Jadi terinspirasi dari banyaknya pemulung Yang menjual sampah Nah kenapa Sekolah juga ternyata banyak memproduksi sampah Kenapa tidak kita bentuk Untuk Bank Cerdas itu Kritis sekali Mi Anak-anak itu ya Jadi anak SMA 2 itu semuanya Unggul-unggul Jadi banyak bidang yang diminati oleh mereka itu Akhirnya guru hanya bisa memfasilitasi Dan Alhamdulillah Alhamdulillah yang berjalan ya Mi Dan sekarang itu sampai Adiwiyata nasional ya Mi Betul Sekarang itu sudah adiwiyata nasional Jadi tujuan adiwiyata SMA Negeri 2 Pantai Bang Itu adalah terciptanya Warga sekolah yang peduli Dan berbudaya lingkungan hidup Berbudaya lingkungan hidup Akhirnya setelah kita melalui program adiwiyata Tahun 2016 kita mencapai adiwiyata tingkat kabupaten Juara 1 Kemudian di 2017 kita juara 1 juga Untuk Provinsi Banten Akhirnya melengganglah kita menuju ke adiwiyata nasional Nah di adiwiyata nasional ini Ada hal yang menarik Yang merupakan berkah ya Bagi kita semua Bagi warga sekolah ini Bahwa kita itu menjadi calon sekolah adiwiyata nasional Tanpa verifikasi Jadi cukup hanya mengirimkan makro Excel Bahwa kita itu betul-betul melalui proses budaya Jadi semua yang sudah terlaksana di sekolah itu kita dokumentasikan Oh Waktu itu ada sampai 3 ya Dokumen 1, 2, 3 Isinya apa aja tuh? Ya dokumen 1 itu KTSP Oh ya Dokumen 2 itu isinya RPP Tentang pembelajaran Dan dokumen 3 itu Partisipasi Oh satu lagi Ada 4 Dengan sarana dan berasarana Karena sesuai dengan Permen nomor 52 tahun 2019 Keempat dokumen ini nanti dipangkas Menjadi hanya 3 pokok saja 3 poin pokok Yang pertama adalah perencanaan Yang kedua adalah pelaksanaan Dan yang ketiga evaluasi Oke Jadi disederhanakan lagi Nah insya Allah kita akan menuju adiwiyata mandiri Itu yang tertinggi ya di Indonesia Insya Allah Jadi kalau misalnya Level tertinggi dari adiwiyata Di tingkat nasional gitu Mungkin kita bisa ikut juga nanti Kalau di adiwiyata Setingkat ASEAN bisa Wow Kenapa tidak Internasional ya Kenapa tidak Ini semuanya cikal bakalnya Semuanya dari warga sekolah Insya Allah ya Nah kalau untuk Mewujudkan adiwiyata mandiri Sendiri itu Apa aja sih nih syaratnya tuh Oh banyak ya Pasti disini ada program dulu dong Oke programnya dulu Program yang pertama itu Bahwa adanya proses pembelajaran Pembelajaran yang terintegrasi Tentang lingkungan hidup Jadi ada mata pelajarannya Terkait juga dengan ekstra kulikuler Gitu ya Dan pembiasaan Nah kalau RPP mungkin Nah Ika juga pernah dibinta ya Ada mana RPP-nya Kemudian nanti ada lembar kerjanya Kemudian ada produknya Semuanya dipoto Kemudian dimasukkan ke dalam Dokumen 2 Sedangkan untuk visi misi Itu masuk ke dokumen 1 Nah itu semuanya guru-guru Juga berperan Begitu juga dengan siswa Nilai hasil pendidikan Yang hidupnya berapa nih Gitu Jadi dicantumkan ada Nah itu semuanya Terekam Di dokumen 2 Nah untuk kebersihan Yang pertama Sudah terkenal mungkin ya Adanya penilaian kelas ya Kalau ada penilaian kelas Guru-guru Diumpetin gitu kan ya Sampah-sampahnya Kebetulan kita ada tim juga Jadi timnya ada dari guru Dan ada siswa Dan ada tas juga Untuk menilai Untuk menilai kelas Dan setiap minggunya itu diumumkan Siapa yang juara 1, 2, 3 Bahkan Sampai disebutkan Kelas terkotor ya Sebagai motivasi ya Untuk kelas-kelas yang lain Biar bisa lebih bersih lagi Setiap minggunya Betul Dan itu Sampai ada Reward-nya Apa sih dia? Untuk Reward-nya itu ya Tentu saja Tidak mahal-mahal ya Karena ini sifat kebudaya Betul Itu biasanya Bisa alat-alat kebersihan Bisa jam dinding Untuk kelengkapan kelas lah ya Lumayan nih Kalau buat kelas kan Tapi kan bukan hanya Dilihat dari bentuknya Tapi penghargaan sekolahnya itu ya Seperti ada tulisan gitu ya Juara 1 Nah itu Itu kebersihannya Kemudian juga untuk Sanitasinya Ya sanitasinya itu Alhamdulillah kita sudah ada Tempat cuci tangan ya Ya alhamdulillah ya Sudah banyak Lengkap dan juga Artistik ya Sesuai dengan yang Kebetulan yang membentuknya itu Ibu kepala sekolah ya Ibu Haja Lili Slismuna itu Ibu Haja Lili Slismuna itu Yang menata Betul Udah pensiun dulu itu menata Taman dengan cantik Indah dan artistik ya Sehingga orang yang datang ke sini Itu datangnya Kok teduh ya Kok asri ya Karena memang Keindahan itu ya Harus dengan adanya Seni Betul Kenangan terakhir dari ibu ya Nah itu yang pertama Kebersihan Yang kedua Konservasi nih Konservasi air Jadi Harus ada gerakan Hemat air Jangan Kalau ada keran-keran yang bocor Itu cepat laporkan Jangan sampai kita Boros ya Jadi diemin aja gitu Jangan sampai didiemkan ya Kalau ada yang bocor Terus yang ketiganya Konservasi energi Apa itu Listris ya Nah itu Kadang-kadang pagi-pagi masih nyala Itu harus kita Matikan lah Betul Oleh warga sekolah aja Oleh siswa Ada siapun yang melihat Cepat dimatikan Jadi harus peka gitu ya Nah itu Kemudian berikutnya lagi adalah Adanya inovasi Inovasi dari siswa Untuk mengeksplore Kekayaan alam Yang ada di kita Misalnya apa nih Kekayaan alam Oh ada budaya Kalau sekarang itu Terkenalnya talas beneng ya Nah talas beneng itu kan Salah satu tanaman Khas pandai gelang Sudah menjadi Varietas Unggulnya Di pandai gelang Mungkin ada yang tau ya Betul Jadi beneng itu Bener dan koneng Bahasa Sunda ya Oh dari Bener dan koneng Besar dan kuning Betul Nah itu kenapa tidak Betul Nah ini Nanti kita akan Tanam disini Kemudian Kita upayakan Untuk dibudidayakan Nanti akhirnya Ada produk apa nih Dari talas beneng ini Untuk siswa Untuk wira usaha Tentu saja Oke nyambuh Kewira usaha Kewira usaha Jadi ini kemana-mana Integrasinya Kemudian yang ketiganya Setelah inovasi Itu adanya kerjasama Jadi kita itu Kerjasama Dan komunikasi Selain dengan Masyarakat sekitar Juga dengan Instansi Instansi pemerintah Seperti dengan Dinas lingkungan hidup Dinas pertanian Atau bahkan dengan Puskesmas Dalam hal kesehatan Sanitasinya Lagi ke situ Kemudian berikutnya Adanya kader adiwiata Nah itu adalah Partisipasi dari Siswa Siswi dari Direkrut Direkrut Adiwiata Dan yang terakhir Ini termasuk Salah satu program Yang sangat mendukung Untuk adiwiata mandiri Ya ini acara Seperti ini Oke Itu adalah Kampanye Kampanye Mengenalkan SMA Negeri 2 Pandegla Mengenalkan Adiwiatanya Seperti ini Jadi ini Bagus banget Oke alhamdulillah ya Maksudnya Untuk mengapresiasi Juga gitu ya Adiwiata Di sekolah kita Gitu Nah terus Mi Kan untuk Menuju adiwiata Mandiri nih Pastilah Banyak kendala-kendala Yang ditemukan Di lapangan Gitu ya Mi Nah Itu apa aja Mi Kendalanya Kalau boleh tau Kendalanya Kebanyakan Yang namanya Pembiasaan ya Pembiasaan itu Kadang-kadang Ada rasa jenuhnya Entah itu Jenuh dari Limbang sekitar Entah itu dari dirinya sendiri Jadi Memang harus dibiasakan Kalau sudah terbiasa Insya Allah Akan terjaga Tapi memang Untuk tahun 2020 ini Belum ada ya Dokumen yang Masuk ke Partisipasi Kemudian atau ke RPP Karena memang Belajaran kita daring Karena adanya Pandemi COVID-19 ini Akhirnya memang Agak sulit Lebih Lebih kita kepada Untuk Meningkatkan Daya tahan tubuh Stamina Kemudian Tidak stress juga Dengan pembelajaran daring Nah itu salah satu Bentuk menjaga Kesehatan di rumah Oke Itu salah satu Dari program Adiwiyata juga Sama satu Itu ya Yang pertama itu Kendalanya Tidak ada pembelajaran Yang kedua itu Kalau tahun 2019 Adanya aksi lingkungan juga Cuma memang Naik turun ya Kita sudah mencapai Sampai adiwiyata nasional Begitu sudah tercapai Kayak yang sudah Lelah gitu Oh iya Akhirnya setelah Dilihat lagi Kelasnya masih ada lagi Yang kotor Yang ikat tidak berjalan Yang bocor Dibiatan saja Teman-teman itu Masih ada Dan yang Yang ketiga ini adalah Pengurangan sampah plastik Nah itu dia Yang paling susah Kayaknya ditinggalkan Kalau misalnya Kalau kita lihat Kendala terbesarnya Sebetulnya dari jajanan ya Iya Karena kita ada Di sekitar kantin kita ini Masih menjual makanan Dengan plastik Dengan plastik Begitu juga Dengan botol plastik Nah itu kendala-kendalanya Seperti itu Sehingga Supply sampah itu Selalu ada Selalu ada Di supply ya Selalu penuh ya Kalau pas last itu ya Botol-botol air mineral Itu kan selalu penuh Berkarung-karung Kalau dipumpulkan Walaupun memang Sudah ada bank sampah ya Jadi di setiap kelas itu Sudah diupayakan Dibagi karung gitu Untuk botol-botol plastik itu Tapi kan itu Salah satu cara saja Buktinya Banyak juga yang malas Untuk mengumpulkan seperti itu Akhirnya numpuk lagi Di tempat sampah Dan kendalanya juga Masih tetap aja Namanya anak itu Tidak mau memilahkan Sampah ya Antara organik Samaan organik Padahal sudah disediakan Tempat sampahnya Sudah disediakan Itu nanti kalau penilaian Adibyata mandiri Nanti penilaian itu Hanya melihat tempat sampahnya Sudah cukup Oh ternyata di tempat Sampah yang organik Ada sampah plastik Sudah kita dicoret Karena tidak sesuai Yang pembayar nasional itu Pencapaiannya sudah sampai situ Di pembelajaran Dan memang kesulitan kita Adalah bahwa anak itu Masuk lagi yang baru Ya Harus dibelajar lagi Nah itu seperti itu Jadi harus kerjasama Semua warga sekolah Benar-benar Berarti Tidak boleh bosan ya Mie Kasih informasi Tentang adibyata Ke siswa-siswa Terus dari siswa-siswanya Juga gitu ya Mie Harus Punya inisiatif sendiri Dan harus peka Gitu akan Lingkungan di sekolah kita Gitu Karena Ini untuk kebaikan Kita bersama juga ya Mie Bukan cuma untuk Kebaikan Apa namanya Satu dua orang Tapi untuk kalian sendiri Dan sekolah kita Pastinya Gitu Makanya mulai dari sekarang Tolong sampah Untuk dipilah Jadi kalau misalnya Sampah organik Dibuangnya ke Bagian yang organik Yang anorganik Dibuang ke yang Anorganik Gitu Dan jangan lupa juga Ini Mie Kadang suka ngeliat juga ya Anak-anak itu Kalau misalnya Udah jajan Udah makan Gitu Itu biasanya suka Ditaro aja gitu ya Mie Makasnya tuh Gak dibuang ke tempat sampah Gitu Jadi nunggu yang Dagang yang Bersihkan ya Iya makanya Jadi Maksudnya Pekak sendirilah ya Gitu Itu kan Kalian yang Apa ya Mengkonsumsi gitu Jadi ya harus bertanggung jawab Dengan apa yang Kalian Lakukan gitu Mungkin ini Terbawa ya Kebiasaan dari rumah Nah itu dia Kalau sudah makan Tidak dirapikan Tidak dicuci Piring Bekasnya sendiri Begitu Mengandalkan orang tua Atau Pembantu Mungkin di rumah Tapi kalau kita sudah biasa Insya Allah Disini pun bisa terjaga Insya Allah Nah dibiasakan Sedikit-sedikit lah ya Gitu Insya Allah Nanti juga Apa namanya Bakal terbiasa Gitu lama-lama Intinya adalah Kerjasama Kerjasama lagi Bersama antara Siswa Guru Tata usaha ya Atau sekarang itu Tas Kemudian dengan Pihak kantin Untuk pilih Kelinggungan sekolah Gitu ya Jadi untuk mengurangi samping Itu seperti apa sih Gitu Dan Solusinya mungkin Harus ada kebijakan Dari kepala sekolah Bahwa Dilarang Untuk menjual Makanan Yang Menggunakan Plastik Mungkin Kedepannya kantin Gak usah menjual Minuman yang Berkemasan itu ya Ada kemasan pakai plastik Bisa menjual galonnya Mungkin Nah Jadi di kelas-kelas itu Bisa Iurang untuk membeli Mungkin Ya dispenser Atau kalau dispenser mahal Bisa pakai Yang pompak itu ya Yang ditekan itu Nanti beli galonnya Nah nanti Isi ulangnya Bisa ke kantin Gitu Lebih murah justru ya Bustul Lebih murah dan lebih sehat Gitu Jadi gak terbiasa Dengan minuman yang berwarna Yang banyak Zat-zat pengawetnya Begitu Saya Kasian ginjalnya Paling ini guru kimia Mungkin lebih tahu ya Guru biologi Bencernaan Jadi kenapa Anak-anak sekarang Kalau lebih banyak Menderita mah Gitu ya Karena pertama Tidak mau sarapan Pada sudah disiapkan Oleh orang tuanya Yang kedua Sampai ke sekolah Kesiangan Akhirnya Gak sempat lagi Lupa Lupa Semuanya Kurang air putih Makanya kadang Banyak yang suka pingsan Gitu Pingsan Akhirnya kan ke PMR lagi Di PMR mungkin bisa didata Anak ini kenapa Tidak pernah sarapan Misalnya kurang darah Tidak meminum pil Pil Tambah darah Tablet tambah darah Tambah darah itu Cuma dibagikan Tapi tidak diminum Iya Banyak sih yang Temuan-temuan itu Juga di adubiata Diperhatikan Nah itu salah satu Bentuk dari solusinya Sedangkan Solusi yang berikutnya Yaitu untuk penataan Seperti green house Yang sudah ada Nah itu harus dibentuk Seperti Pikat Tim pikat Jadi ada pikat Untuk zona-zona Itu Zona green house Zona Tanaman obat Kemudian ada Biopori juga Ada sumur resapan Kemudian taman-taman Yang sudah indah Seperti ini Yang sampai rumput-rumput liar Itu kan Berkeliaran Atau Ya jadi jelek lah Jadi kurang bagus Pemandang Nah itu Harus ada pikat Nah itu Pikat itu nanti Dipantau Di evaluasi Mana yang harus Diperbaiki Ini biasanya Kalau yang semester kemarin Itu berjalan 2016 sampai 2018 Itu oleh Ex-kuliah Oleh pumpas Kemudian oleh pramuka Itu mereka mengambil Bagian-bagiannya Begitu Nah sekarang ini Karena jumlah siswa Udah lebih banyak Itu gak cukup Oleh eksklus saja Tapi harus ada Perwakilan kelasnya Karena itu adalah Pembelajaran Kader tadi mungkin Nah Kader-kader Membutuhkan kader Wiyata Itu nanti ada di Sakatamu Tartaru namanya ya Bagian dari pramuka Oke Ini sangat bermanfaat Bermanfaat banget sih ya Tentang Wiyata ini Jadi Apa namanya Ini pengetahuan juga Buat kalian semua Gitu kan Apa aja sih Ada di Wiyata Ternyata Bukan cuma Bersih-bersih aja Yang Gitu Gak cukup dengan bersih Begitu Banyak Banyak hal yang harus Dipelajari Dan dilakukan Diterapkan Betul sekali Takutnya taunya Anak-anak tuh Cuma Adi Wiyata Bersih-bersih aja Setiap hari selasa Gitu Jadi Satu lagi Dari Program Adi Wiyata Mandiri Itu Kita harus Membimbing Atau membina Sekolah Yang belum menjadi Sekolah Adi Wiyata Jadi memang Tujuan akhirnya itu Banyak sekolah Di kabupaten Kota Untuk menjadi Sekolah Adi Wiyata Dan mungkin Larinya nanti Ke penilaian daerah Tahu dong Apa Penghargaannya Namanya Adipura Adi Wiyata Adipura Iya betul Itu untuk Kabupaten Pandeglang Sedang dipayangkan Untuk ke Adipura Tapi Tentu saja Harus dari sekolah dulu Oke Jadi kalau udah Banyak sekolah-sekolah Di Pandeglang Yang statusnya Udah Adi Wiyata Itu nanti bisa Kabupaten Pandeglang Mendapatkan penghargaan Adipura Nah kan Siapa lagi yang bangga Kalau bukan Warga Pandeglangnya sendiri Kan ya Miya Iya betul Oke Mi Kalau gitu terakhir nih Mi Sebenarnya masih Seru sih ngobrol-ngobrol ya Oke Iya Tentang Adi Wiyata ini Emang mantap banget sih ya Untuk pesannya nih Mi Kepada warga Samangta gitu ya Apa nih Mi Terkait Adi Wiyata ini Ya kita insya Allah ingin daftar Januari kalau memang Sudah dibuka Pembelajaran tetap Nah itu insya Allah Kita bisa mulai Geberakan lagi Karena anak-anak Samangta itu hebat Hebat sekali Saja difasilitasi Itu sudah jalan Iya Insya Allah Jadi menular gitu ya Ada yang khas di seni gitu ya Di tiap tanah adi Wiyatanya Mereka dengan Ada pesan-pesan adi Wiyata Kemudian ada lagunya juga Itu dari anak seni ya Anak lagunya ada Kemudian ada puisinya juga Itu semuanya Kreasi dari anak-anak Samangta Jadi kalau ada kebijakan itu Tolong Kita sama-sama laksanakan Seluruh warga sekolah Begitu cuy Untuk Dengan Di luar warga sekolah Misalnya dengan Masyarakat ya Masyarakat sekitar itu Kita bantu Untuk menjaga kebersihan lingkungan Jadi bukan Bukan berarti kita Begitu keluar dari SMA 2 Langsung buang sampah sembarangan Di luar Sepanjang jalan pendidikan Tenang aja loh Orang lain juga Nah enggak Kita ikut juga disitu Membantu dengan Acara ini Gerakan Selasa Bersih kan Selalu ada di SMA 2 itu Itu sampai ada yang keluar Untuk membersihkan Daerah lingkungan Di luar juga Jadi bukan hanya di dalam Itu kan luar biasa sekali Jadi kita pengaruhnya Luar biasa Jadi Kalau dalam Agama Islam kan Bawa bersih itu Sangat Anadofatumin Nah Bagian dan Jadi perkahnya itu luar biasa Enggak akan terasa sekarang Nanti ke depannya Iya benar-benar Jiwa Berarti harus ditanamkan juga Jiwa adiwiatanya Sebagai siswa Samakta Soalnya Kalau misalnya Keluar sekolah Akan tetap terbawa Kalau jiwanya itu Udah tertanami Sama adiwiata Nanti masyarakat juga melihatkan Wah ini Didikan di SMA 2 Bagus nih Sampai-sampai Di luar sekolah pun Mereka tetap Menjaga kebersihan Kalau bisa nih Nemu sampah Di jalanan Diambil Gitu kan ya Jadi Apa ya namanya Itu kan salah satu Kesadaran dari diri Iya betul Kesadaran diri Menjaga lingkungan Itu bisa menjadi menumpuk Nah betul sekali Satu sampah permen Kan kadang Makan permen Buang aja Karena kecil sampahnya Padahal kalau ditumpuk-tumpuk Banyak ya Dan itu bisa menyebabkan Salah satunya Bencana banjir itu Dan mungkin Kalau kedepannya Bisa digerakkan lagi Pembuatan kompos Oh iya Karena kita lihat Banyak sekali Sampah daun Di sini Itu bisa dimanfaatkan Untuk pembelajaran Pembuatan kompos Nantinya Di sana sudah ada Ada ruang kompos Untuk membuat kompos Itu ada Udah ada fasilitas Fasilitasnya sudah ada Nah itu bisa nanti Digunakan untuk Tanaman kita sendiri Atau mungkin dijual Iya betul Dijual Dikemas ya Dikemas Kemudian ada galerinya juga Di sini Jadi banyak Dijadikan kerajinan Semoga bisa tercapai Ini kan kayak bentuk Kewirausahaan di sekolah juga Bisa dilihatkan Ada galerinya Hasil karya Siswa Yang di Atalase Bisa dilihat di sana Oke Kalau gitu Aduh Ini sangat bermanfaat Sekali sih ya Asli Berbobot sekali Pembicaraan kita hari ini Tentang adiwiata Semoga Kalian semua Bisa menerapkan itu Di sekolah Jadi Tanamkanlah di jiwa kalian Itu jiwa adiwiatanya Kebersihan Kesehatan Pokoknya itu kan Sangat bermanfaat juga Buat Kalian sendiri Selain untuk orang banyak Oke deh Umi Terima kasih banyak Atas kehadirannya Hari ini Atas waktunya Alhamdulillah sekali Dapat ilmu yang bermanfaat Hari ini Oke Sekian podcast kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati